Mbak udahlah, udah mau selesai ya selesai aja. Nah terus mau diapain pilkada ini? Berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan karena dukungan terhadap calon tertentu. Mbak ya udah biarin aja deh gitu. Saya tuh sampai denger laporan. Sekarang, oh malah dimunculkan independen. Pusing saya. Padahal tadinya udah nggak laku kan? Iyalah, susah loh independen nggak mau. Karena apa? Mesti ngumpulin berapa persen? 6,5 dari jumlah pemilih tau. Pakai kartu-kartu. Makanya kalau saya nanya. Eh? Ah iya, iya. Maksudnya saya KTP. Bayangkan coba. Iji. Sekarang. Gila. Mbak udahlah. Udah mau selesai ya selesai aja. Lo emang iya, saya nggak punya beban. Lo emang iya, saya suruh berhenti ya berhenti. Itu yang Pak Jimlin nanya waktu itu. Terus gimana Mega? Ya udah aja. Daripada gue bikin gugat-gugat, ntar nggak jelas. Republik ini nggak punya presiden. Lo ya dong? Kalau saya gugat, berapa lama? Saya nggak tahu. Jadi gitu ya. Yes. Gitu ya. Ya saya hidup juga terus. Maksud saya, biar saya udah nggak presiden, tetap dipanggil presiden. Lo bener, tadi kan saya bilang. Sampai yang sama protokol aku bilang. Please don't. Just call me Mega. No, you are. Madam. Madam-madam terus. Bukannya saya ini mau ngomongin apa? Enggak. Memang di luar tuh gitu loh. Saya dipanggilnya. Di sini aja yang lempem. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.